Halo teman-teman, kebutuhan akan perangkat kompak berlayar besar seperti tablet memang terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah aktivitas masyarakat yang bekerja maupun sekolah dari rumah berusaha hadirkan solusi perangkat lengkap dalam sebuah ekosistem terhubung Huawei MatePad 11 jadi salah satu tablet terbaru yang dinilai cocok untuk dimiliki sebelumnya pada awal bulan Juni lalu, Huawei telah meluncurkan 3 tipe tablet yang bakal jalankan sistem operasi terbaru dan terintegrasi yakni Harmony OS dua diantaranya merupakan seri MatePad Pro yang punya spesifikasi lebih tinggi sementara MatePad 11 lebih cocok bagi mereka yang punya kebutuhan lebih kasual saat mengumumkan jajaran perangkat terbarunya untuk Asia Pasifik awal Juli kemarin Huawei CBG Indonesia mengkonfirmasi bila MatePad 11 bakal hadir resmi di Indonesia tepatnya pada 27 Juli mendatang bersamaan dengan seri TWS paling mahalnya yaitu Huawei Free Buds 4 lantas bagaimana spesifikasi tablet terbaru Huawei 1 ini? sama seperti tablet kekinian pada umumnya Huawei MatePad 11 tampil dengan desain yang tipis serta bezel tipis meski layarnya besar, bobotnya masih berada di bawah 500 gram tepatnya 485 gram ketebalannya pun hanya 7,25 mm dengan keempat bezel tipis di sisi depan yang membuat rasio layar ke bodi mencapai 86% bagian layar menjadi salah satu daya tarik utamanya dimensinya 10,95 inci alias cukup luas punya resolusi WQ XGA dengan kerapatan piksel mencapai 275 ppi mendukung gambut warna DCI-P3 panel IPS yang digunakan mampu tampilkan konten secara sangat halus berkat dukungan refresh rate 120Hz dimensi layar besar cocok bagi sobat yang ingin melakukan sketching melalui aksesoris opsional seperti Huawei M Pencil sementara itu sobat bisa memanfaatkannya untuk jalankan beberapa aplikasi sekaligus memanfaatkan multi window kalau sobat punya smartphone atau laptop Huawei lainnya layar tablet ini bisa diproyeksikan sebagai layar sekunder mendukung kemudahan drag dan drop file tersedia juga mode sambungan lainnya dimana layarnya bisa disambungan ke perangkat komputer dan berfungsi layaknya panel khusus untuk menggambar sistem operasi yang diusungnya juga memungkinkan untuk jalankan satu aplikasi yang sama dalam dua jendela berbeda alias secara side by side memaksimalkan produktivitas dirancang cocok untuk konsumsi multimedia serta melakukan panggilan virtual Huawei MatePad 11 punya setup 4 speaker yang disetel oleh Harman Kardon sementara 4 mikrofon pada sisi sampingnya mendukung AI Noise Reduction agar suara sobat bisa tertangkap dan fokus tanpa keramaian di belakangnya kapasitas baterai 7250 mAh diklaim sanggup berikan daya penggunaan non-stop sampai 12 jam sementara pengisian dayanya mendukung fast charging 22,5 watt walaupun jadi opsi termurah, tablet yang jalankan Harmony OS ini dilengkapi chip flagship Qualcomm Snapdragon 865 lengkap dengan RAM 6GB, opsi memory hingga 256GB dan dukungan microSD sampai 1TB untuk kebutuhan ambil foto dan video, tablet ini punya kamera belakang 13MP dilengkapi dengan autofocus serta kemampuan perekaman sampai resolusi 4K lengkap dengan LED Flash sementara kamera 8MP yang ada di bagian depan bisa merekam video sampai Full HD karena baru hadir resmi di tanah air pada akhir Juli mendatang tentunya Huawei CBG Indonesia belum mengumumkan harga resmi dari tablet Huawei terbaru ini namun sejak awal diperkenalkan harga retail versi Eropa sudah muncul yaitu 399 euro atau sekitar 6,8 jutaan terasa mahal? tenang, kemungkinan harganya nanti bisa lebih murah pada awal bulan Juli kemarin, Huawei MatePad 11 telah diresmikan di China untuk varian memory 64GB dibanderol seharga 2.469 yuan atau sekitar 5,5 jutaan sedangkan varian 256GB dibanderol seharga 3.299 yuan atau sekitar 7,3 jutaan meski sebenarnya tersedia dalam 3 pilihan warna, situs resmi Huawei hanya tampilkan tabletnya dalam 1 opsi warna saja yaitu matte grey ya kita nantikan saja harga resmi saat peluncurannya di Indonesia nah itulah tadi info mengenai harga dan spesifikasi tablet terbaru dari Huawei terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat dan saya admin gede kopi pamit undur diri sampai ketemu lagi di video menarik berikutnya see you